Yang ada ranti wago kecamatan Batang Masumai memblokir jalan Bangko Nalotantan. Aksi ikut dilakukan menuntut pemerintah agar memperbaiki jalan Orangko. Sementara itu, paruh kepala desa Batang Masumai mendatangi DPRD Merangin meminta memperbaiki jalan tersebut. Musim hujan yang melanduk Kabupaten Merangin membuat beberapa titik jalan di Kabupaten Merangin mengalami rusak parah. Salah sekoknya jalan Boros Bangko Nalotantan, di mana di ruas jalan tersebut tepatnya di kecamatan Batang Masumai mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisiko membuat wago setempat melakukan aksi pemblokiran jalan pada selasa pagi hingga selasa siang, membuat akses jalan tersebut sempat lumpuh total. Sementara itu, paruh kepala desa Sebatang Masumai pada waktu yang sama langsung mendatangi DPRD Merangin. Tak melakukan rapat bersama DPRD Merangin dan pemerintah Merangin untuk mencari solusi, agar wago tidak memblokir jalan lagi, serta untuk segera dilakukan perbaikan jalan di kecamatan Batang Masumai. Berdasarkan rapat dengan kades dan permintaan wago yang memblokir jalan, pemerintah Merangin telah berjanji pada ragu langsung menurunkan alat berat ke lokasi, untuk memperbaiki titik-titik jalan yang mengalami rusak parah. Setelah mendapatkan hasil dari pertemuan antar kepala desa, DPRD, dan pemerintah Merangin, wago langsung membuka blokir jalan tersebut. Kami dari Dinas PU akan membeli kebijakan, besok kami telah menurunkan alat ke Batang Masumai untuk menungguan-menungguan sementara. Kita akan sampai ke lapangan, panjang jalan itu 13 km, kerusakan yang terjadi 21 titik. 21 titik ini akan kita lakukan penimbunan. Terima kasih telah menonton!